Pengakuan Widianto, 41, ayah yang rudapaksa anak kandungnya yang masih berusia 8 tahun di Semarang. Anaknya inisial NP sampai tewas akibat ulah bejat sang ayah. Pelaku mengakui atas tindakan bejatnya tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjutnya, pelaku mulai tidak bisa menahan syahwatnya ketika sedang tiduran dengan korban. Saat itu pelaku mulai terbesit untuk melakukan hubungan seksual. Pelaku diancam dengan hukuman pidana selama 15 tahun penjara. Komnas Perlindungan Anak Komnas Pa, Kota Semarang meminta pelaku sekaligus seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri hingga tewas dihukum seberat-beratnya. Wakil Ketua Komnas Pakota Semarang bidang pemenuhan hak anak, Enner Ratriani Asa mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melewati kewarasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terdapat hidup karena kenapa kalau kamu kenapa ya karena terpengaruh video Hai kamu udah bercerai berapa lama berapa kali Hai tiga kali saya berapa lama dua minggu mungkin satu minggu yang terakhir itu ada pengaksaan kamu kok tega, itu kan anakmu sendiri kamu tega kenapa? kamu kan sama anakmu, kamu kan sama anakmu kamu kan sama anakmu, kamu kan sama anakmu kamu kan sama anakmu kalau ambil abang